Intro Oke guys, sebelum kita mulai ada baiknya dibantu like video ini dan bagi yang baru bergabung silahkan tekan dulu tombol subscribe dan aktifkan loncengnya Intro Zhao Lianghan terbakar dengan api di sekujur tubuhnya semburan api ungu bercampur dengan api iblis Qinglian api Jiwayin dan Yang, Yookong Bingian dan dari Jinyan menyatu bersama menyelimuti tubuhnya dan membakar dengan kejam dia tiba-tiba membuat langkah hidup dan mati alih-alih melukai Qin Chen, Roda Yin yang itu malah ditangkap oleh Qin Chen Zhao Lianghan berteriak dan bergegas ke kerumunan Tian Shan Mansion kelompok putra suci itu tidak bisa menghindar dan sedikit terkontaminasi oleh api di tubuh Zhao Lianghan mereka semua terbakar dan meratap kesakitan tidak, nyala api ini terlalu kuat ayo bantu aku memadamkannya teriak para murid dari tiga mansion utama mereka menampilkan berbagai kekuatan magis jalan hujan berkabut laut tidak terbatas es dan salju berbagai kekuatan magis air ditampilkan dan itu secara bertahap dapat menekan api dan Zhao Lianghan rambutnya terbakar wajahnya hitam pekat bahkan alisnya hilang dia menatap Qin Chen dengan marah kali ini Ben Zhao hanya memberi anda sedikit pelajaran berani melawan Ben Zhao kamu mencari kematianmu sendiri ucap Qin Chen masih menginjak kepala Ben Huarong dia berdiri dengan tangan di belakang membuat semua putra suci dari tiga mansion besar merasa dingin di hati mereka kekuatan Ben Huarong dan Zhao Lianghan sangat jelas oleh mereka yang paling mengejutkan adalah siang wudi yang mau tidak mau mundur lagi dan lagi dia takut Qin Chen akan menatapnya dia ingin mencari perlindungan pada Ben Huarong dan membalas dendam pada Qin Chen tetapi dia tidak berharap ini yang terjadi Qi Wenmin, seorang putra suci dari Ren Wan Mansion juga terbang dengan banyak murid dan berdiri berdampingan dengan Zhao Lianghan dia berkomunikasi satu sama lain dan cahaya mengerikan telah menyelimuti Qin Chen Zhao Lianghan mengambil pil penyembuhan dan luka-lukanya dengan cepat diperbaiki dan dia menatap Qin Chen dengan marah pada saat yang sama putra suci dari tiga mansion semuanya bertindak membentuk barisan bersatu dan menyelimuti Qin Chen dan kelompoknya pada saat ini Zhao Lianghan dan Qi Wenmin tahu kengerian Qin Chen dan mereka segera menggerakkan pikiran mereka dan bersiap untuk menggunakan arah Saint Child ini untuk menekan Qin Chen Qin Chen, jangan sombong dulu apakah kamu pikir kamu bisa bersaing dengan kami semua cepat lepaskan saudara Hua jika tidak, jangan salahkan kami karena kejam teriak Zhao Lianghan meraung Qin Chen menjawab saat ini, ada begitu banyak orang yang tidak takut mati jangankan kalian semua dari tiga mansion bergabung bersama tidak peduli seberapa banyak dari kalian itu tidak akan cukup untuk membunuhku saat berbicara Qin Chen melambaikan telapak tangannya dengan keras memacu Zixiao Douligong tiba-tiba nyala api yang mengerikan memenuhi langit Qin Chen diam-diam mendesak teknik perbaikan langit dan roda yin yang terus bergetar di samping itu Qin Chen terus menginjak Ben Huarong dengan satu kaki Zhao Lianghan menjerit jejak jiwanya yang tertinggal di roda yin yang diledakkan oleh Qin Chen Qin Chen, kamu berani mengambil roda yin dan yang dari kursi ini ucap Zhao Lianghan berteriak dengan panik berhenti teriak Zhao Lianghan dan Chi Wenmin keduanya menembak pada saat yang sama menyerang Qin Chen dalam upaya untuk menyelamatkan Ben Huarong Qin Chen menggelengkan kepalanya dan masing-masing mengeluarkan dua pukulan kedua pukulan itu keluar seperti naga yang marah memaksa keduanya mundur lagi dan lagi semua orang mendengarkan perintah untuk mengaktifkan formasi dewa ucap Zhao Lianghan dan Chi Wenmin ketakutan dan marah hei, apakah kalian melupakan kami? teriak orang-orang dari Guanghan Mansion Wei Xi Qing menyapu satu persatu rekanya dan juga membentuk formasi besar kemudian menembak bersama pada saat yang sama suara tawa terdengar Ku Gao Feng dan Kuan Mulyu juga bergerak mereka terbang satu persatu membentuk barisan besar apa, itu benar-benar diblokir ucap Zhao Lianghan dan Chi Wenmin melihat orang-orang di Guanghan Mansion bergerak Qin Chen tidak berbicara hanya mengangkat tangannya dengan satu klik Ben Huarong terbang dan Qin Chen mencubit lehernya seolah-olah sedang memegang ayam ada suara gemericik di tenggorokanya Ben Huarong yang sebelumnya arogan dan menghina Qin Chen tetapi sekarang dia telah diinjak oleh Qin Chen kemudian sekarang dia mencubit lehernya kontrasnya memang sangat besar Qin Chen secara paksa mengekstraksi Heavenly Saint Origin yang kuat dari atas kepala Ben Huarong Ben Huarong tiba-tiba menjerit dan aura di tubuhnya dengan cepat melemah dari praktisi teratas dengan kekuatan hegemonik ia jatuh ke alam sage bumi, sage fana dan bahkan ke alam fana karena asal di tubuhnya diambil oleh Qin Chen dia hanya terkulai dan tidak ada lagi aura suci kekuatan ini tidak banyak berguna bagiku tetapi ini tidak bisa disiasiakan mata Qin Chen berkedip dan dia menatap Su Yue lalu berkata dengan ringan Su Yue, kekuatan asli Huarong ini ku berikan kepadamu ucap Qin Chen dengan jentikan jarinya kekuatan asli ini terbang keluar dan memasuki tubuh Su Yue tubuh Su Yue bergetar Seng Yuannya melonjak setiap inci oke, sekarang kamu bisa pergi dari sini kali ini aku memaafkanmu hanya karena kita sama-sama dari Tian Gong kalau tidak, aku akan membunuhmu secara langsung sehingga kamu akan musnah setelah melahap kekuatan Huarong ini Qin Chen berkata dengan santai lalu melemparkan Ben Huarong keluar seperti anjing mati meskipun dia tidak mati tidak ada kekuatan di tubuhnya ini lebih buruk dari kematian Siang Wudi apakah kamu masih bersembunyi di balik orang-orang ini sebagai murid Tian Zuo dari Guang Han Mansion kamu malah menghianati Tian Zuo dan menjebak saya ucap Qin Chen membuang Huarong mengalihkan pandangannya dan melihat Siang Wudi di antara banyak orang suci kemudian dia melanjutkan berlututlah dan meminta maaf ucap Qin Chen menjentikan lengan bajunya Saint Yuan yang tak terbatas menekan Siang Wudi dia tidak berdaya sama sekali untuk melawan kekuatan Qin Chen saat di Guang Han Futian Siang Wudi masih mampu menantang Qin Chen tapi sekarang kekuatan Siang Wudi memang surga semakin kuat tapi kesenjangannya dengan Qin Chen semakin besar Saudara Zhao, Saudara Qi, selamatkan aku Siang Wudi berteriak ngeri mencoba mendapatkan bantuan dari Zhao Liang Han dan Qi Wenmin tetapi mereka berdua memiliki wajah muram dan tidak mengatakan sepatah katapun mereka menyaksikan Siang Wudi diambil tiba-tiba dan kemudian berlutut di tanah pakaiannya robek di mana-mana Siang Wudi berlutut di depan orang banyak wajahnya memerah ketika dia berlutut di gunung mendalam Dewa Sembilan Matahari dia diam-diam bersumpah bahwa dia tidak akan pernah berlutut di depan siapapun dalam hidupnya dia tidak berharap untuk berlutut lagi kali ini dan itu masih berlutut di depan Qin Chen Qin Chen, saya dari keluarga Siang jika Anda memperlakukan saya seperti ini keluarga Siang tidak akan pernah membiarkan Anda pergi jika Anda melepaskan saya pergi kali ini saya berjanji untuk tidak pernah menjadi musuh Anda lagi ucap Siang Wudi merasakan nafas kematian dan meraung keluarga Siang apa? itu hanya kekuatan kecil jangan khawatir ketika Ben Zhao menyelesaikan ujian ini dan kembali ke Guangan Mansion jika keluarga Siang Anda berani mengganggu Ben Zhao akan langsung menghancurkan keluarga Siang Anda kata-kata Qin Chen mengejutkan semua orang yang hadir dan nada ini cukup menjengkelkan kamu membuat masalah di mana-mana dan memancing perkelahian jika orang-orang seperti Anda terus hidup ini akan menjadi bencana bagi Tianzhuo kami di Guanghan Futian kali ini aku tidak akan bisa menjagamu ucap Qin Chen melanjutkan saudara Qin, kasihanilah dia ucap Zhou Wusheng merasa tidak nyaman tepat ketika dia ingin bergerak Qin Chen memancarkan kekuatan yang kuat untuk mencegahnya bergerak dan kemudian Qin Chen menamparkan Siang Wudi dari udara 2. tubuh Siang Wudi meledak seperti semangka busuk banyak Yuan Suci terbang di udara Qin Chen membuka mulutnya dan menghirup semua vitalitas ini dihirup ke dalam mulutnya berubah menjadi naga dan menghilang tanpa jejak serangkaian tindakan Qin Chen ini membuat semua orang ketakutan Zhou Wusheng menggelengkan kepalanya dan menghela nafas Qin Chen memenggal Siang Wudi secara terbuka jika berita ini menyebar bagaimana memblokade begitu banyak orang maka Qin Chen akan sial Zhao Lianghan, Chi Wenmin, Ben Sao membersihkan sampah untukmu Anda seharusnya senang tetapi kenapa Anda masih memiliki wajah yang lurus apakah kamu masih ingin melawan Ben Sao? ucap Qin Chen melirik Zhao Lianghan dan Chi Wenmin ketakutan segera muncul di hati keduanya Qin Chen melanjutkan hahaha, keduanya jangan khawatir pemuda ini juga putra suci pekerjaan surgawi bagaimana mungkin bisa melakukan hal-hal yang bertentangan dengan Guanghan Futian ucap Qin Chen tiba-tiba mengubah suasana hati dan berkata lagi sambil tersenyum sebelumnya Anda menyerang Ben Sao jadi pemuda ini terpaksa melawan jika keduanya tidak mau bertarung maka pemuda ini secara alami tidak akan memenggal keduanya ucap Qin Chen dengan senyum tipis Zhao Wu Sheng mendarat di samping dan dia tidak bisa menahan napas lega dia takut Qin Chen akan membunuh semua murid di sini jika ini masalahnya Lord Yao Duong tidak akan bisa memaafkannya mendengar itu Zhao Lianghan dan Chi Wenmin sangat gembira mereka berkata dengan cepat Siang Wu ditelah tewas pria ini keras kepala dan memicu perselisihan di antara kita sedangkan Saudara Qin juga seorang putra suci Guanghan Futian itu adalah normal untuk membersihkan pintu pertemuan kita di sini juga merupakan takdir ini bukanlah saatnya untuk saling bertikai jika kita bergandengan tangan itu sudah cukup untuk merebut banyak harta di tanah reruntuhan ini ucap Zhao Lianghan juga mulai mengubah suasana ya, Saudara Qin ada urat suci kuno kelas atas bijak surgawi di sini selama kita bergandengan tangan untuk membunuh pasukan binatang suci ini maka kita bisa mendapatkan vena suci ini dan basis kultivasi kita akan maju dengan pesat ucap Chi Wenmin segera meyakinkan Qin Chen menjawab lupakan saja, jika anda bergandengan tangan dengan kami caranya akan berbeda lebih baik kalian pergi dari sini jawab Qin Chen melambaikan tangannya mendengar itu, Zhao Lianghan dan Chi Wenmin tercengang dan wajah mereka sulit untuk dilihat Zhao Lianghan menekan amarahnya dan berkata Saudara Qin, apakah kamu ingin menelan urat suci-suci tingkat tinggi ini sendirian? sedangkan itu kami yang temukan ucap Zhao Lianghan Qin Chen menganggup dan berkata memang benar kalian yang duluan menemukannya namun, pemuda ini telah bekerja sangat keras untuk membunuh kambing hitam dalam tim untukmu vena suci kuno ini bisa dianggap sebagai hadiah mendengar itu, Zhao Lianghan dan yang lainnya gemetar karena marah tetapi mereka semua tidak berani berbicara Qin Chen melanjutkan kenapa, apakah kamu masih ingin menjadi musuh pemuda ini? mata Qin Chen dingin dan niat membunuhnya mekar tidak, tidak saudara Qin, kamu salah paham jawab Chi Wenmin buru-buru meraih Zhao Lianghan dan berkata vena suci kuno ini seharusnya menjadi milik brother Qin saudara Qin telah melenyapkan kambing hitam untuk kita kami sangat berterima kasih bagus, saudara Chi memahami situasi saat ini oke, kalian semua bisa pergi ucap Qin Chen melambaikan tangannya Chi Wenmin menundukkan kepalanya dan berkata pada Zhao Lianghan ayo pergi dari sini dulu jangan sampai bertindak bodoh jika tidak, kamu dan aku akan mati di sini segera, tiga kekuatan utama menghilang dalam sekejap Qin Chen telah menghitung aura mereka berdua dan merasakan tindakan mereka berdua ini juga alasan mengapa Qin Chen tidak terus membunuh Zhao Lianghan dan Chi Wenmin dia mengatur ini agar mereka menemui Sengsau Sengsi oke teman-teman, terima kasih sudah menonton jangan lupa like, komen, dan subscribe